Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Ini di meja sudah ada 3 papan tempe ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat masakan yang tanpa minyak, yaitu tempe ungkep tanpa minyak. Simak terus videonya teman semua hingga nanti selesainya ya. Tempenya langsung saya potong-potong ya teman semua, agak besar-besar saja. Namun kembali sesuai selera teman semua ya, mau dipotong agak kecil boleh saja. Sekarang saya akan haluskan bumbu untuk tempe ungkepnya ya teman semua. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan kemiri. Saya tambahkan sedikit air ya teman semua, untuk memudahkan blendernya ini kerja. Meringankan beban blendernya. Bumbunya sudah halus ya teman semua. Saya pindahkan dulu tempatnya. Sekarang saya mulai membuat tempe ungkep tanpa minyak ya teman semua. Saya masukkan air terlebih dulu. Ini secukupnya saja. Sampai tanggelam tempenya ya. Kemudian saya masukkan bumbu yang sudah di blender halus tadi ya. Bumbunya saya masukkan semua ya teman semua. Ada serai yang sudah dikeprek. Daun salam. Kemudian ini daun jeruk purut yang sudah saya puang tulang daunnya. Ketumbar pupuk. Kemudian ini ada garam, kunyit bubuk, dan kaldu jamur. Saya masukkan semua ya. Oke saya aduk-aduk dulu. Ditunggu sampai mendidih baru masuk tempenya ya. Sudah mendidih ya teman semua. Saya akan masukkan tempe yang sudah dipotong-potong. Saya masukkan semua tempenya. Ya kemudian saya aduk dulu sampai semua tenggelam di bumbunya ini ya teman semua. Di kuahnya ini. Kemudian ini nanti akan saya ungkep. Ditutup ya wajannya. Sampai nanti kuahnya ini susut ya teman semua. Nah semua tempenya sudah tenggelam di airnya ini ya teman semua. Saya tutup dulu wajannya sampai airnya ini susut. Oke ditunggu ya. Saya buka dulu tutupnya. Dilihat ya tempenya seperti apa. Airnya sudah susut tapi masih banyak. Oke saya akan balik-balik tempenya ya. Semua saya balik-balik. Supaya meresapnya bumbunya ini bisa merata ya. Ke dalam tempenya ini. Dan ini ditunggu sampai benar-benar susut ya airnya. Sampai airnya habis. Oke saya akan tutup lagi. Diungkep lagi. Airnya sudah benar-benar habis ya teman semua. Susut. Tempenya sudah matang. Saya akan angkat semua tempenya. Saya matikan dulu apinya. Ini ya teman semua. Tempe ungkep tanpa minyak sudah jadi. Membuatnya gampang ya. Kemudian tempe ini. Kalau teman semua mau dipanggang boleh ya. Dan ini bisa disimpan lama. Tahan lama di dalam kulkas. Ditaruh tempat yang rapat tertutup. Lebih awet lagi kalau ditaruh di freezer. Jadi bila diperlukan baru diambil. Semoga bermanfaat ya. Tempe ungkep tanpa minyak ini. Buat teman semuanya. Karena membuatnya pun juga sangat mudah. Jangan lupa untuk share buat teman yang lainnya. Like dan komennya. Pasti saya tunggu. Terima kasih untuk teman semua yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya. Di Dapur Cantik Channel. Daaah!